Seperti film superhero dalam universe pada umumnya, ending film Sri Asi akan berhubungan dengan cerita jagad sinema bumi langit. Terutama berhubungan dengan film sebelumnya yaitu Gundala dan film-film yang mendatang. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga Jon jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang suruh kita tawarkan. Meskipun sempat kesulitan, tapi Sri Asi berhasil mengalahkan roh setan dengan cara unik. Tidak lain tidak bukan Alana membangkitkan kemampuan merubah diri menjadi tiga yang memang ada di komik. Membuatnya bisa mengatasi bom sekaligus membatasi pergerakan roh setan. Sayangnya Sri Asi harus terkena ledakan bom yang dia lemparkan ke langit. Menyebabkan dua bayangannya menghilang dan itu melepaskan roh setan begitu saja. Terakhir para warga mengucapkan terima kasih kepada Alana. Membuatnya terlihat seperti adegan Superman yang terkenal itu. Pulang ke rumah, Alana bertemu dengan ibunya Sarita yang sudah siuman. Lalu Eyang Mariani memperkenalkan Gundala. Seseorang dengan kekuatan super seperti Sri Asi yang butuh bantuannya. Ini akan membuat kita kembali ke film Gundala ketika Sri Asi muncul menyelamatkan Sanjaka. Adegan akhir ini menjadi penutup manis. Mempertegas lini masa bumi langit kalau kejadian di film Sri Asi terjadi sebelum di film Gundala. Sekalian ini menjadi jawaban kenapa kostum yang digunakan oleh Sri Asi berbeda dengan yang ada di film Gundala. Tidak lain karena kostum Alana sedang diperbaiki akibat terdampak ledakan. Maka dia harus memakai kostum Sri Asi Nani Wijaya. Yang secara mengejutkan diperankan oleh Najwa Sihat. Pertanyaan selanjutnya adalah kemana Rosetan pergi? Seperti yang terlihat dia belum dikalahkan dan pergi entah kemana. Kemungkinan besar Rosetan akan hadir kembali di film mendatang. Mungkin banyak orang yang sudah menebak ini. Tapi Rosetan kemungkinan besar hadir sebagai musuh di film Godam dan Tira. Itu juga karena Rosetan ataupun Dewi Api bukanlah musuh Sri Asi di komik. Jadi bisa dianggap seperti di komiknya musuh Sri Asi adalah mafia kelompok Prayogo. Bukan hanya pertanyaan yang dijawab tapi muncul misteri dari ending Sri Asi ini. Misalnya kenapa Eyang Mariani bisa tahu nama Gundala padahal Sancaka saja belum tahu kalau dia merupakan Gundala. Pertanyaan ini akan kita jawab di video yang berbeda. Tapi singkatnya kelompok jaga bumi ini akan jadi lawan dari pihak Gazul. Dimana mereka akan mencegah kebangkitan dari Dewi Api. Dengan dituntun oleh jaga bumi Sri Asi akan mulai membentuk kelompok Patriot. Yang nanti akan menghadapi Dewi Api di film mereka. Untuk Prayogo karena dia terungkap bukanlah pemilik Rosetan. Jadi urusan dengannya sudah selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!